Intro Halo sahabat edukasi, senang sekali anda masih bersama kami dalam Pasti Bisa Bersama dengan Kanisa dan juga Ibu Apri dari SMA Negeri 1 Bogor Ibu Apri tadi di segmen 1 kita sudah bahas soal yang pemanasan tapi cukup jelimet ya Kayaknya kita butuh minum dulu deh biar bahasan berikutnya lebih asik lagi Ibu Kalau di segmen 2 ini kita akan bahas tentang apa ya Ibu Apri? Oke di segmen kedua ini adik-adik sahabat edukasi di rumah kita akan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program liner Baik sebelum itu boleh minum dulu Ibu Oke Dan Kanisa ingatkan untuk adik-adik di rumah sahabat edukasi bahwa adik-adik dapat bertanya secara langsung melalui telpon di 0800-140-3046 Dan pas banget Ibu, sudah ada yang telpon? Iya betul sekali Kita sampai dengan lebih dahulu ya Halo sahabat edukasi, dengan siapa di mana? Halo sahabat edukasi Boleh lebih keras suaranya? Halo sahabat edukasi, dengan siapa di mana? Dengan Adit di Bengkulu Halo Adit di Bengkulu, silahkan Adit pertanyaannya apa? Pertanyaannya, bagaimana cara menerjukan daerah penyelesaian dari suatu pertidak sama? Itu Dari suatu pertidak samaan linear ya? Terima kasih Adit pertanyaannya ya Nah ini tadi berkaitan dengan soal pertama yang kita bahas ya Bahas ya, betul sekali Mungkin adik sahabat edukasi di rumah ada yang masih bingung Bu Bagaimana sih Bu caranya? Oke, mungkin tadi ada pertanyaan ya Bahwa bagaimana sih sebetulnya kita menentukan daerah penyelesaian dari suatu pertidak samaan aja Nah jadi gini, untuk menentukan daerah penyelesaiannya kita bisa gambarkan dulu garis pembatas Tadi Kak Kanisa, kan kita dapatkan pertidak samaan linear ya bentuknya Tandainya tadi kurang dari sama dengan Nah itu harus kita rubah menjadi sama dengan ya Kemudian kita tentukan gambar grafiknya yang berupa garis lurus Kita dengan mencari dua buah titik yang dilewati garis tersebut Nah kemudian untuk menentukan daerahnya apakah yang kiri garis pembatas Ataukah di sebelah kanan garis pembatas Nah itu bisa dilihat dari tanda pertidak samaannya Kalau tandanya kurang dari sama dengan Maka daerahnya itu ada di sebelah kiri Tapi ada syaratnya kan Isa? Oh ada syaratnya lagi ya? Koefisien dari si X nya yaitu A itu harus positif Tapi kalau koefisien dari X nya A nya misalnya negatif Tanda pertidak samaannya kurang dari Berarti daerah penyelesaiannya ada di sebelah kanan Iya pokoknya berkebalikan saja Dan kalau tandanya lebih besar sama dengan Dan A nya positif misalnya Berarti daerahnya ada di sebelah kanan garis pembatas Jadi ada hal-hal yang harus diperhatikan tadi Tandanya Tanda pertidak samaannya Dan yang kedua Tanda koefisien dari X nya Nah semoga menjawab pertanyaan Adit di Bengkulu ya Nah kita masuk tadi di segmen kedua ini Kita belum bahas indikator kita apa sih Bu Apri? Oke indikator kita tadi adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear Kontekstual itu perbedaannya dengan segmen satu ya Oke jadi kalau di segmen satu ini kan tadi soalnya Betulnya seperti itu ya Kalau yang di segmen dua ini soalnya itu adalah soal cerita Jadi soalnya itu berupa masalah-masalah kontekstual yang biasa kita ketemui di kehidupan sehari-hari Kalau sebelumnya mungkin soal-soal yang langsung diketahui fungsi Kalau ini agak lebih jelimet karena kita harus Menentukan model matematikanya dulu Betul Kanisa Di segmen kedua ini silahkan Bu Langsung ke soal saja ya Kanisa Boleh Saya bantu bacakan mungkin ya Bu ya Terima kasih Suatu perusahaan pengembang perumahan memiliki lahan seluas 8.000 meter persegi Yang rencananya akan dibangun dua jenis tipe rumah Untuk membangun satu unit rumah tipe A Luas lahan yang diperlukan yaitu 125 meter persegi Sedangkan satu unit rumah tipe B Luas lahan yang diperlukan adalah 100 meter persegi Jumlah rumah yang akan dibangun tidak lebih dari 70 unit Harga jumlah rumah tipe A adalah 320 juta rupiah Dan harga jual rumah tipe B adalah 240 juta rupiah Kita masuk pertanyaannya Jika perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan sebesar 4% dari masing-masing rumah tipe A maupun tipe B Serta semua rumah terjual habis Maka keuntungan maksimum yang diperoleh perusahaan adalah Nah ini menarik sekali ya Iya betul nih Siapa tau adik-adik di rumah sebetulnya punya cita-cita ya Jadi developer Betul sekali Maka ini harus ngerti dulu nih Betul betul Mungkin sambil adik-adik menjawab di rumah Ibu bantu membahasnya ya Oke dari permasalahan yang tadi kita harus tulis dulu apa yang diketahui pada masalah Tadi ada dua jenis rumah kan yang akan dibangun Iya Rumah tipe A dan rumah tipe B Oke kemudian apa nih yang diketahui? Tadi diketahui keseluruhan ruas tanah 8000 meter persegi Sedangkan rumah tipe A membutuhkan luas 125 meter persegi Rumah tipe B hanya 100 meter persegi Kemudian jumlah yang akan dibangun? Tidak lebih dari 70 Oke dan harga jual untuk rumah tipe A? 320 juta Sedangkan tipe B 240 juta Oke selain itu juga diketahui keuntungannya ya kak ya? Iya Dari tiap rumah keuntungannya itu adalah 4% Oke kalau kita sudah menuliskan apa saja hal yang sudah diketahui Kita masuk ke model matematikanya nih adik-adik ya Nah dari permasalahan tadi kita misalkan saja bahwa ada dua variable nih X yaitu jumlah rumah tipe A sedangkan Y nya adalah jumlah rumah tipe B Oke tujuan kita tadi ngapain? Mencari untung maksimum Oke betul berarti fungsi objektifnya memaksimumkan keuntungan ya Jadi F X, Y dirumuskan sebagai 12.800.000 X ditambah 9.600.000 Y Sedangkan kendalanya tadi ya yang pertama luas lahan yaitu 125 X ditambah 100 nya harus kurang dari sama dengan 8000 Kemudian jumlahnya X plusnya harus kurang dari sama dengan 70 Dan karena ini rumah pastinya lebih dari 0 dong atau 0 gitu ya Berarti X nya lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0 Ya itu adalah model matematika untuk permasalahan tadi nih kak Nah sekarang kita tentukan daerah penyelesaiannya Mau menggunakan metode apa? Misalnya kita pakai titik pojok lagi bu Oke pakai uji titik pojok Berarti kita gambarkan dulu daerah penyelesaiannya ya kak ya Oke karena ada 4 pertidak samaan kita coba yang satu persatu dulu Yang pertama yang luas lahan ya Nah ini kita gambarkan garis pembatasnya Ternyata garis pembatas tersebut melewati titik 64,0 dan 0,80 Dan karena tanda pertidak samaannya kurang dari sama dengan Dan koefisien dari X nya bernilai positif Maka daerahnya ada di Sebelah kiri Kirinya garis pembatas Sedangkan pertidak samaan yang kedua Daerah penyelesaiannya ada di mana? Yang kedua Di titik 70,0 Ya dia melewati titik 70,0 dan 0,70 Dan daerahnya ada di sebelah kiri garis pembatas Di atas ya Dan X lebih dari sama dengan 0 itu berarti di kanan sumbu Y Dan Y lebih dari sama dengan 0 berarti dia di atas sumbu X Nah sehingga terbentuklah daerah penyelesaian seperti ini Nah namun dari titik-titik yang ada di daerah penyelesaian itu Berarti ada satu titik yang kita belum tahu koordinatnya Iya betul sekali Kalau kita lihat daerah penyelesaiannya Berarti kan titik pojoknya yaitu titik O, titik A, titik B, dan C B ini belum diketahui? Kita cari dulu Harus kita cari untuk bisa tahu yang mana yang maksimum ya Iya Ketika kita cek ternyata titik B itu adalah titik potong antara garis 125X ditambah 100Y sama dengan 8000 Dan X plus 4Y sama dengan 3 Sama dengan X plus Y sama dengan 70 Berarti koordinat titik B kalau kita menggunakan cara eliminasi Didapat bahwa titik B nya berapa kan nih seh? Titik B nya pada koordinat 40,30 Oke berarti sekarang kita tinggal masukkan ke dalam fungsi objektifnya Kita lihat ternyata yang paling maksimum ada di mana nih adik-adik? Di titik pojok yang A gitu kan? Baik disitu jumlah keuntungan maksimumnya sampai dengan 819.200.000 rupiah Iya berarti jawaban yang benar adalah yang? Yang D Betul sekali Nah kalau tadi kan ada 2 cara untuk kita menentukan uji titik pojok dan cara satunya Menggunakan metode garis lidik Garis lidik Sebenarnya akan lebih mudah menggunakan cara yang mana sih Bu Apri? Sebetulnya sih gini Kalau titik pojok tersebut ada banyak Lebih baik dan lebih cepat kita menggunakan garis lidik Tapi kalau titik pojoknya hanya sedikit mungkin hanya 3 atau hanya 4 Silahkan menggunakan metode uji titik pojok juga tidak apa-apa Baik Nah kita lanjut pada soal berikutnya ya Supaya adik-adik di rumah lebih paham dan lebih mengerti lagi Bu Apri Nah sahabat edukasi Kanisa bantu bacakan lagi ya soalnya Pahasan memiliki sawah seluas 10 hektare Ia menggunakan 1 per 5 bagian sawahnya untuk pembibitan padi Dan sisanya digunakan untuk menanam tomat dan cabai Ia memperkirakan dari setiap hektare lahan tanaman tomat dapat dipanen 3 ton tomat Sedangkan dari setiap hektare lahan tanaman cabai dapat dipanen 2 ton cabai Pahasan ingin mendapatkan hasil minimum panen sebesar 20 ton Dalam sebulan biaya pembelian pupuk untuk 1 hektare lahan tanaman tomat Membutuhkan biaya 2 juta 100 ribu rupiah Dan untuk 1 hektare lahan tanaman cabai membutuhkan biaya 2 juta 800 ribu rupiah Biaya minimum yang harus dikeluarkan pahasan untuk membeli pupuk dalam sebulan adalah Wow memang kalau soal konteksual ini ya lebih ngejelimet ya Iya betul Karena kita harus membuat model matematikanya Dan kebanyakan siswa itu agak kesulitan gitu ya kak Dalam menentukan model matematika Harus ekstra sabar Aku baca soalnya aja sampai aus bu Silahkan digunung Baik Kalau untuk soal jenis ini langkah pengerjaannya bagaimana bu? Langkah pekerjaannya adik-adik seperti soal yang sebelumnya tadi ya Kita harus menuliskan dulu apa yang diketahui Biasanya supaya lebih mudah kita tuliskan saja dalam bentuk tabel nih kak Biar nanti saat merancang model matematikanya menjadi lebih mudah Karena sudah tertata ya dalam bentuk tabel Iya betul Kita mulai bahas kak Baik silahkan bu api Nah dari permasalahan yang tadi sudah dibacakan oleh kanisa Kita tahu bahwa disana ada tomat sama cabai ya Itu kan lahan yang akan ditanami Sebagai variabel kita ya Nah luas lahan yang digunakan Tadi kan sebetulnya ada 10 hektare ya Nah tetapi tidak semuanya digunakan untuk menanam tomat dan cabai Tapi hanya 1 per 5 bagiannya saja 1 per 5 bagiannya tidak digunakan Berarti kalau 1 per 5 nya itu kan 2 hektare Berarti yang digunakan untuk menanam tomat dan cabai hanya 8 hektare Itu sudah bisa dibilang jebakan pertama nih Iya jebakan pertama di soal ini Kalau adik-adik tidak konsentrasi Bisa langsung tulis 10 hektare akan salah ke belakangnya ya Iya betul Kemudian hasil panennya Tadi katanya tomat itu ada 3 ton cabai 2 ton dan diharapkan Minimum Minimumnya itu 20 ton Dan biaya pemupukan selama sebulan itu Kalau untuk tomat 2.100.000 rupiah Sedangkan untuk cabai adalah 2.800.000 rupiah Nah itu hal-hal yang diketahui Nah sekarang kita mulai ke model matematikanya Nah tadi variable X itu sebagai luas tanah yang ditanami tomat Sedangkan variable Y adalah luas tanah yang ditanami cabai ini kan Isa Sehingga tadi kita fungsinya mau ngapain nih Meminimumkan Iya betul Berarti fungsi objektifnya itu adalah meminimumkan Yaitu FX,Y bisa dirumuskan sebagai 2.100.000 rupiah X Ditambah 2.800.000 rupiah Y Karena itu adalah biaya pemupukannya Baik itu untuk fungsinya Dan kendala-kendalanya Yang tadi aja ya kak ya Lahannya Berarti X plus Y kurang dari sama dengan 8 Karena cuma ada 8 hektare doang nih ya Kemudian hasil panennya ya 3X ditambah 2Y Karena minimumnya 20 ton berarti harus lebih dong Dari 20 ton Maka lebih dari sama dengan 20 Dan X lebih dari sama dengan 0 Dan Y lebih dari sama dengan 0 Lalu selanjutnya adalah kita menentukan titik potongnya Kita akan menentukan daerah penyelesaian Oh iya daerah penyelesaian Kalau yang pertama tadi kita menggunakan metode uji titik pojok Sekarang gantiannya kaya bosen gak sih? Iya biar adik-adik sahabat edukasi juga tahu ya Cara untuk garis selidik itu seperti apa Iya nah sekarang caranya kita menggunakan metode garis selidik Nah tapi kalau pakai garis selidik Kita juga harus gambarin dulu nih kak daerah penyelesaiannya Baik Nah kita lihat ya pertidak samaan yang pertama X plus Y kurang dari sama dengan 8 Berarti kita bikin garis pembatasnya dulu Yaitu garisnya melewati 8,0 dan 0,8 itu titik potongnya ya Nah berarti karena disini kurang dari sama dengan Dan koefisien dari Xnya positif Maka daerah penyelesaiannya ada di sebelah kiri garis pembatas Kemudian yang pertidak samaan kedua 3X plus 2Y lebih dari sama dengan 20 Sama kita bikin dulu garis pembatasnya Dan karena disini koefisien dari Xnya adalah 3 positif Dan tanda pertidak samaannya lebih dari sama dengan Maka daerah penyelesaiannya berada di kanannya garis pembatas Baik setelah kita sudah tahu daerahnya dengan metode garis lidik ya kak Oke ternyata ini nih Ini adalah daerah penyelesaiannya Bisa dilihatnya sama adik-adik Yaitu titik pojoknya ada titik pojok Titik A A, B Titik B dan titik C Nah sekarang kita akan menentukan Mana nih yang akan menghasilkan nilai paling minimum Kita lihat Oke persamaan garis lidiknya Karena tadi fungsi tujuannya itu adalah 2.100.000 X ditambah 2.800.000 Y Kalau kita sederhanakan nih kak Iya Jadinya kan 3X plus 4Y ya Baik dibagi dengan 7.000 ya 700.000 Oke Nah tadi garis plus lidik itu adalah AX plus BY sama dengan K Dimana K itu A kali B Karena disini A nya 3 B nya 4 Maka K nya itu jadi 12 Nah kita lihat nih kita gambarkan Adik-adik dilihat ya di rumah Garis yang berwarna biru ini adalah Garis selidik 3X plus 4Y sama dengan 12 Nah ketika kita translasi Itu jadi yang warna merah ya adik-adik Garis-garisnya Ternyata lihat Nah ketika kita translasi ke kanan Semakin ke kanan Karena dia mencarinya nilai minimum Berarti nilai minimum itu berada di titik pojok Yang berada di paling kiri Oh paling kiri ya Betul paling kiri atau ketel Kalau kita lihat paling bawah ya Iya Yaitu di titik pojok apa itu A Yang koordinatnya Dalam koordinat 20 per 3,0 Oke sehingga langsung saja kita masukkan ke fungsi objektifnya nih Kak Ternyata kita dapatkan hasilnya itu adalah 14 juta per bulan atau jawabannya B ya Iya betul sekali jawabannya B yaitu biaya minimumnya adalah 14 juta rupiah Wow sangat menarik bukan sahabat edukasi Jangan kemana-mana karena setelah jidah berikut ini kami akan segera kembali Tetaplah bersama kami Jangan kemana-mana